Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di sport MMA seperti biasa disini saya akan kembali membahas kabar-kabar terbaru berita terupdate tentunya seputar UFC satu langkah lagi bagi selama kacev akan dihadiri masalah terbesarnya tinggal satu langkah lagi hingga makacev bakal didatangi jagoan UFC yang bisa menghadirkan masalah terbesar baginya jadi raja kelas ringan tersebut sepertinya tidak bisa menghilang nafas barang semenit saja berjanjar petarung mengerikan mengantri giliran untuk melengsirkan dia dari singgah sana padahal rekan seperguruan Habib Nurmagomedov itu baru saja menjalani duel yang sangat sulit bertemu raja kelas 10 Alexander Volkanovski makacev dipaksa bertarung selama lima ronde kemenangan berhasil dia amankan dan gelar juara pun tetap dia pegang namun bentrokan tersebut cukup kontrofesial hingga banyak diperdebatkan belum mengering luka duel kemarin makacev sudah dapat ancaman baru lagi dia sepertinya wajib ekstra waspada dengan ancaman baru ini pasalnya sosok tersebut digadang-gadang bakal menjadi masalah terbesar baginya pertarungan yang saya ingin lihat adalah Islam Makacev melawan Benil Darius begitulah ujar petarung kelas ringan lainnya Drudober karena saya pikir Benil bakal memberikan masalah terbesar bagi Islam begitu sampungnya tidak butuh lama lagi bagi sang raja kelas ringan untuk disambangi masalah terbesarnya Benil Darius hanya butuh satu langkah lagi untuk menggelar duel perebutan gelar yakni setelah menghabisi Charles Oliveira pada bulan Mei nanti ya saya pikir pemenang duel itu harus maju ke duel perebutan gelar begitulah diungkapkan oleh Dober saya tak suka mengulur-ulur waktu untuk duel besar dan berjuan saya pikir kita harus segera menentukan siapa petarung kelas ringan terbaik di dunia dan saya pikir sosok itu adalah Benil Darius saya pikir Benil bakal bertarung menghadapi Oliveira saya pikir dia bakal mengejutkan semua orang begitulah tambahnya sosok yang digadang-gadang sebagai masalah terbesar ini pada dasarnya memang petarung yang hebat rekornya begitu mentereng yakni 22 kali menang 4 kali kalah dan sekali imbang jagoan asal Amerika Serikat tersebut mahir dalam pertarungan atas maupun beradu di atas kanvas rekor 5 kemenangan KO menjadi bukti betapa keras pukulannya sementara itu teknik duel bawahnya juga tak perlu diragukan lagi sebab ia menggondol empat mandali perak kejuaraan dunia Brazilian Jiu Jitsu UFC sebenarnya pernah berusaha menyambung mereka pada tahun 2022 namun sayang pertarungan ini terpaksa tidak batal dikarenakan Darius mengalami cedera ya sangat menarik memang kita tunggu saja pertarungannya apakah Darius mampu mengalahkan Oliveira jika berhasil mengalahkan Oliveira mungkin bisa dipastikan Benil Darius akan maju kedua perebutan gelar dan akan merebut gelar yang dipegang oleh Islamakacet silahkan dan menerikan komentar kalian